dan oke jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install windows 7 di virtualbox yang harus teman-teman siapkan yaitu file ISO windows 7 dan install aplikasi virtualbox nya oke langsung saja yang pertama silakan konekkan internetnya terlebih dahulu dan silakan buka Google Chrome atau browser lain juga enggak apa-apa ya di sini teman-teman harus download virtualbox nya terlebih dahulu silahkan tulis saja virtualbox kayak gitu dan kita pilih yang versi 6.1 ya dibuka saja tinggal diklik Windows host maka apa virtualbox nya akan terdownload oke di sini saya sudah install virtualbox nya ya langsung saja kita buka teman-temannya tampilan awal seperti ini ya tinggal kita klik new lalu di sini kita kasih nama Windows 7 saya akan install Windows 7 Ultimate ya terus disini untuk lokasinya kita tentukan juga pilih order dan kita tentukan di harddisk saja ya karena lokal cek saya semua sudah sedikit jadi saya disimpan di D saja silahkan Klik Kanan lalu pilih new ya kita membuat folder baru dan kita membuat folder virtualbox nah seperti ini jika sudah tinggal di select folder ya kayak gitu teman-teman oke tinggal pilih foldernya tinggal di select folder selanjutnya klik lanjutkan disini untuk RAM nya silahkan sesuaikan mana saja ya mau 2GB atau 4GB berhubung RAM saya 12GB saya mau kasih 4GB untuk penggunaan virtualbox ini oke langsung saja lanjutkan disini kita pilih eh create eh virtual harddisk ya lalu pilih yang VDI next lagi di sini next lagi teman-teman ya dan untuk penyimpanan harddisk nya silahkan ditentukan sesuai keinginan ya sebenarnya 30GB juga cukup cuma eh kalau menurut saya kurang jadi saya ingin membuat partisi untuk install Windows 7 itu 100 GB ya saya akan membuat partisinya 100 GB nah kalau sudah kalau sudah silahkan di klik create ya untuk membuat partisi atau penyimpanan buat kita install Windows 7 di tampilan ini silahkan kita klik disini di Windows 7 Ultimate ya selanjutnya kita Scroll ke bawah dan pilih storage di storage ini kita pilih empty klik saja empty lalu kita klik icon kaset ya dan kita akan diarahkan ke file iso ya untuk memasukkan file iso Windows 7 nya nah disini silahkan klik add lalu kita cari file iso Windows 7 nya disini saya sudah download ya file isonya teman-teman bisa download di Google silahkan pilih tinggal double klik saja lalu kita pilih Cusa selanjutnya apa selanjutnya tinggal diklik Oke lalu kita klik start untuk memulai install Windows 7 nya tunggu beberapa saat nanti dia akan loading seperti ini ya Nah ditunggu saja teman-teman ya sebentar nah ini berhubung Windows 7 nya versi terbaru jadi ikonnya kayak Windows 10 ya saya soalnya download Windows 7 nya itu yang custom teman-teman ya Nah seperti biasa tampilan install Windows itu seperti ini disini langsung saja teman-teman klik selanjutkan atau klik next lalu disini langsung klik now selanjutnya silahkan pilih versi Windows sesuai kebutuhan ya dimulai dari Windows 7 starter paling lama ya kalau versi paling terbaru yaitu Windows 7 Ultimate untuk sistemnya 32 atau 64 silahkan disesuaikan saja lebih bagusnya 64 bit ketika sudah dipilih langsung klik lanjutkan selanjutnya kita checklist pada I accept ya lalu klik next lagi dan pilih pilih custom setelah dipilih kita akan pergi ke diarahkan ke tampilan partisi ya di sini belum ada partisi maka kita buat partisi baru klik new ya misalkan mau bikin partisi 2 boleh tapi saya mau bikin satu partisi saja langsung eh free ya lalu oke nah kita pilih yang GB dan klik next untuk eh lanjut ke install Windows maka proses installnya seperti ini tinggal ditunggu saja sampai selesai di proses ini akan kita percepat saja videonya agar tidak menguras waktu juga ya Nah silahkan diproses ini Madi skip-skip saja videonya tidak apa-apa temen-temen ketika sudah selesai ya nanti dia akan restart seperti ini ditunggu saja dan dia akan balik lagi ke ketampilan install Windows tidak apa-apa ditunggu saja silahkan sambil charger aja laptopnya agar tidak kehabisan baterai ya Nah ini kita percepat videonya teman-teman Nah kita percepat saja nah ya di sini tinggal dikasih nama user loginnya untuk nama laptopnya kita kasih nama Windows 7 passwordnya nanti saja nih saya percepat saja ya Nah sudah selesai proses penginstalan Windows 7 nya selanjutnya apa selanjutnya teman-teman ya tinggal install driver seperti biasa seperti halnya teman-teman install driver ketika selesai install ulang kayak gitu teman-teman ya ya Nah sudah selesai teman-teman sudah masuk ke desktop disini teman-teman tinggal install aplikasi install driver sesuai kebutuhan saja nah oke lah teman-teman ya untuk info atau tutorial cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir ya dan untuk teman-teman yang sedang sedang menyimak semoga selalu sehat dimanapun berada jangan lupa like atau share videonya ya share ke teman-teman juga oke teman-teman eh cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati